Terima kasih, kenangan-kenangan ini merupakan tanda kuatnya uhuhuah antara NU dan LDI. Ketua Lembaga Persahabatan Orbas Islam atau LPOI, Kiai Haji Said Akil Siraj, membekali para peserta Rapat Kerja Nasional LDI. Ia banyak memaparkan toleransi dalam Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah 15 abad lalu. Mantan Ketua Umum PBNU itu menyampaikan materinya pada hari terakhir Rakernas LDI pada 9 November 2023 di Green Ballroom in Hajurusidin, Onda Gede, Jakarta Timur. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Said mengatakan bangsa Indonesia tidak hanya butuh generasi yang cerdas, tapi juga butuh generasi yang berkarakter dan berbudiluhur. Negara Indonesia yang besar ini membutuhkan tangan-tangan yang terampil, pemikiran-pemikiran yang jernih, ide-ide cemerlang, dan punya karakter integritas yang sempurna, religius, beragama, dan tak beribadah. Itu nanti pemimpin yang sempurna seperti itu. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan, Rakernas LDI 2023 ini berfokus untuk menajabkan program dalam mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingga NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga dia bisa berpikir rasional, kita menunjukkan garis-garis tentang kriteria, akhlaku lukarima, berkarakter, jujur, dan macam-macam. Nah itu nanti mereka yang akan melihat dari situasi itu. Kiai Said juga mendorong LDI untuk terus mengembangkan konsep Islam moderat dengan sikap saling toleran dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, kenangan-kenangan ini merupakan tanda kuatnya ukuah antara NU dan LDI.